Kendati telah tumpuh menjadi seorang artis yang sukses dan terkenal, tak lantas memuluskan impiannya untuk menjadi wakil rakyat. Hal itu dibuktikan dengan kegagalan mereka pada pemilu 14 Februari 2024 lalu. Meski begitu tidak membuat deretan artis Indonesia ini jadi putus asa, terlihat mereka kini maju pada Pilkada 2024. Berv Kongolfs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang gagal jadi DPR kini maju Pilkada 2024. Gilang Dirga Aktor dan pembawa acara yang juga mencoba peruntungan di dunia politik. Ia maju sebagai anggota DPR RI pada Pilek 2024 dari Partai Pembangunan Persatuan lewat WDKI Jakarta I. Namun impiannya untuk menjadi wakil rakyat tak bisa terwujudkan lantaran, raihan suaranya tidak memenuhi target. Kini Gilang kembali mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat mendampingi Dedik Agustri Wiyono pada Pilkada 2024. Ia diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan KPU pada tanggal 23 September 2024, Gilang dan Dedik berada dalam nomor urut 1. Viki Su Viki Firanita Yudasoka atau yang akrab siapa dengan Viki Su merupakan seorang penyanyi yang sempat bersinar lewat lagunya yang berjudul Mari Bercinta Dua. Ia juga menjadi bagian dari artis yang berkicimpung di dunia politik. Bahkan artis cantik ini juga mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi calon Bupati Cilacap Awaluddin Muri pada Pilkada 2024. Pasangan ini telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Cilacap pada Kamis 29 Agustus 2024. Kemudian pada pengundian nomor urut yang dilakukan KPU pada tanggal 23 September 2024, pasangan ini memperoleh nomor urut 4. Sebelumnya, Viki Su sempat dua kali gagal jadi anggota Dewan, di mana pada tahun 2019 menjadi caleg DPR RI untuk Dapil Jawa Tengah 8 dari Partai Nasdem. Kemudian pada tahun 2024, ia kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPR di Jawa Tengah. Viki Prasetyo Viki Prasetyo semakin menambah daftar panjang seorang publik figur yang berkicimpung di dunia politik. Mantan suami Angelilga dan Kalina Akhtarani ini diketahui bergabung dengan Partai Perindo. Ia kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI lewat daerah pemilihan Jawa Barat 6. Tetapi sayang sekali artis yang dikenal pandai menaklukan hati perempuan ini gagal menduduki kurusi Dewan Perwakilan Rakyat di tahun ini. Setelah gagal melenggang ke Senayan, Viki kembali mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang Jawa Tengah. Ia diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan didampingi calon wakil Bupati bernama Muhammad Suwendi, yang tak lain adalah kepala desa Duku Ringin Kabupaten Tegal. JJ Govinda Suami daripada Sahna Sadiqo ini juga ikut serta meramaikan kontestasi Pilkada 2024. Ia maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat bersama calon wakil Bupati bernama Asef Ismail. JJ dan pasangannya diketahui menduduki nomor urut 2. Adi Ibar Raffi Ahmad ini diusung sama Partai Papan Atas, yakni Pandan Gerindra. Artis yang dikenal sebagai drummer grup band Govinda tersebut memutuskan untuk berkontestasi di Pilkada tahun ini setelah sebelumnya gagal menuju Senayan. Diketahui adi Ibarna Gita Slavina itu sempat menjadi calon DPR RI untuk Dapil Jabar 2 dari Partai Amanat Nasional. Tetapi suara yang diperoleh tidak memenuhi target sehingga membuat impiannya pupus untuk jadi wakil rakyat. Setelah sempat sukses sebagai seorang aktor, kemudian artis kampan yang satu ini mencoba peruntungan lainnya dengan terjun ke dunia politik. Gayung pun bersambut, pria 41 tahun ini berhasil menjabat sebagai Bupati Bandung Barat sisa jabatan 2018 hingga 2023. Setelah itu, suami sonyafat malah ini mencoba mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pilk 2024. Ia diusung PDI Perjuangan lewat Dapil Jawa Barat 2. Tetapi sayangnya meski mendapat suara sebanyak 48.428, Hengki gagal menuju Senayan, lantaran kalah dari Deni Cagur yang memperoleh suara sebanyak 58.043. Kini aktor kelahiran militar ini kembali maju dalam Pilbuk Kepupaten Bandung Barat 2024. Ia sebagai calon Bupati Kepupaten Bandung Barat bersama wakilnya, H.D. Sudrajat. Dengan demikian, maka dirinya berhadapan dengan Gilang Dirga dan JJ Richie Ismail. Sementara itu, Hengki dan pasangannya menduduki urutan nomor 3 berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh KPU.